Salam, apa kabar? Semoga semua kita berbaik, sehat, kuat di dalam Tuhan Dan memiliki hati yang terus berkubar-kubar besar Untuk mengutamakan ke dalam segala perkara Siap kita punya hak, punya kesempatan, punya kemampuan, kemauan Untuk memilih tujuan hidup kita, kita prioritaskan yang mana Kalau kita mau untuk berpacu, untuk bertumbuh di dalam Tuhan Kita perlu bersikap tegas, tegas dalam hal apa? Tegaslah untuk terus beribadah kepada tujuan istri, filosofi-ilosofi yang diadakan Baik lewat dua pagi seperti sekarang Maupun untuk ibadah pertemuan yang bisa saudara lakukan Prioritas karena tidak ada yang bisa bantu saudara Hanya saudara yang bisa menentukan apakah saudara mau bersikap tegas Secaranya bagaimana supaya bersikap tegas dan tidak ekstrim Karena Tuhan sendiri mengajarkan supaya kita tetap berpibadah Jangan sampai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah Seperti yang dibiasakan oleh sebagian orang Dalam Ibrani Fasan Pula 25 berkata Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin jat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Tuhan mengatui saudara Biar siap saudara tetap berpasu untuk melakukan bagian saudara Mendekat kepada Tuhan Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu Tapi kalau saudara terus mendekatkan diri kepada Tuhan Maka saudara pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal Tuhan ingin supaya kita bertumbuh ke arah kepenuan serius Jangan sampai terseret oleh arus dunia yang akhirnya bisa menyesarakan Tuhan mengatih saudara, mungkin saudara saat ini tidak mengatihnya Tapi terimalah ini adalah tablet untuk membuat saudara bisa Mengambil keputusan seperti halnya saya Saya tidak memutuskan untuk selalu doa pagi Lewat online membagikan berkat-berkat rohani untuk saudara Supaya saudara disilami oleh hal-hal rohani Tapi bagian saudara, saudara mau dengarkan atau tidak Saudara mau lakukan atau tidak Berusaha lah untuk terus mendengarkan, mendekatkan kepada Tuhan Dan saya juga mengambil keputusan untuk setiap Selasa dan Jumat Berdoa di gereja jam 10 sampai jam 12 Dan itu saya merasakan banyak tantangannya Tetapi ketika saya bersikap tegas meneromposi arus Walaupun banyak tawaran-tawaran yang lain Tetapi Tuhan terus memberikan beruntungan bagi saya Sehingga saya bisa melakukannya sampai saat ini Saudara juga saya undang Kalau saudara ingin untuk tetap membara, bersobar bagi Tuhan Mari kita bergabung bersama Bukan saja di hari Minggu Tetapi hari Selasa, hari Jumat Kami terbuka untuk saudara semuanya Terbuka untuk umum Alamaknya 1798 Albani HWK Kita bisa berdoa bersama-sama Menaikkan medbat dupa kita Karena Tuhan ingin menjawab doa-doa kita Bagi kota kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri Bagi orang-orang seluruh dunia ini Yang begitu banyak mendukung Membutuhkan topangan doa kita Mari kita nyanyikan pujian ini Karena pertolongan Tuhan datang darinya Berarti kota kita Berarti kota kita Mengerti Apa yang ku alami Kamu ku yakin Tuhan punya Mencangan terbaik Berarti kota kita 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 Apa yang ku alami Apa yang ku alami Bersayang yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagiku Banyak kau lah jawaban Yang tak pernah melihat Dan tak pernah melihat Yang kau sediakan Yang tak pernah melihat Dan tak pernah melihat Yang tak pernah melihat Yang kau sediakan Dan tak pernah melihat Yang kau sediakan Terima kasih. 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 Terima kasih.